Alasan wanita selalu punya pria cadangan Kalau kalian nonton video sebelumnya, kalian pasti sudah paham kalau kita akan bahas video ini Dalam artian gini, kenapa cewek itu selalu punya laki-laki cadangan? Jadi laki-laki cadangan ini bisa untuk backup ketika cewek ini putus kemudian dia itu akan ke laki-laki cadangannya dia Jadi ketika dia putus, dia cepat move on, karena sebelum putus pun dia sudah menjalin hubungan dengan orang lain Hal seperti ini adalah hal yang lumrah dan hal yang biasa, jadi kamu juga harus memahami hal ini bro Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya sebenarnya alasannya gampang Karena sebelum cewek itu pacaran, dia sudah dikejar banyak cowok Satu cewek itu minimal akan dideketin 3-5 orang Jadi ketika sebelum pacaran saja, dia itu banyak yang suka, banyak yang ngedeketin Setiap cewek pasti seperti itu Kemudian cewek ini akhirnya milih salah satu diantara kelima orang tersebut Kemudian dia pacaran, dan dia merasa gak enak dan gak nyaman sama cowoknya Dan akhirnya dia putus Kemudian cewek ini akan ngekode cowok-cowok yang sebelumnya Dulu kan mereka pernah PDKT, akhirnya cewek ini akan kode-kode ke cowok-cowok yang ngejar dia sebelum kamu Sehingga cewek ini ya ketika dia putus move onnya cepat, gampang gitu Bahkan cewek itu bisa move on sebelum kalian putus Tapi banyak banget cowok-cowok di luar sana yang tidak menyadari hal-hal seperti ini Banyak sekali cowok-cowok yang merasa bangga gitu, sudah punya cewek, sudah punya pacar Sehingga dia lupa bahwa sebenarnya cewek ini tuh selalu punya cadangan Dan itu kadang-kadang hal yang paling menyakitkan yang harus kamu dengar Gak semua cewek seperti itu, tapi ya kebanyakan cewek akan melakukan hal seperti itu Cowok pun sebenarnya juga sama Tapi ada banyak cowok yang lebih suka mendramatisasi kesedihannya dia Sehingga ya ada orang lah beberapa hari ini yang viral Yang namanya sad boy-sad boy itu Bahkan ada beberapa cowok yang dia itu gak bisa move on sama ceweknya Sampai bertahun-tahun, sampai dia akhirnya dendam sama mantan Sampai akhirnya dia itu jadi benci sama wanita Sebenarnya yang membuat kamu itu susah nyari cewek Atau dendam sama cewek, atau gak suka sama cewek Itu sebenarnya adalah diri kamu sendiri Ujung-ujungnya semua permasalahan di dunia ini itu ada dalam diri kamu sendiri Karena kamu itu tidak bisa berdamai dengan diri kamu sendiri Kamu itu tidak bisa berdamai dengan keadaan kamu Kamu tidak bisa menerima keadaan kamu yang sekarang Akhirnya kamu itu mau bahagia itu terlalu banyak syaratnya Aku akan bahagia jika punya pacar, jika punya motor, jika punya mobil, dan lain sebagainya Ujung-ujungnya adalah Karena kamu tidak bisa berdamai dengan diri kamu sendiri Kalau kamu sudah bisa berdamai dengan diri kamu sendiri Kamu itu akan otomatis bahagia itu Coba kamu lihat anak kecil di luar sana Sebenarnya dari kecil kamu itu sudah bahagia Bahkan tanpa kamu itu harus pacaran, kamu sudah bisa bahagia bro Tapi Kamu itu lupa Cara untuk bahagia ketika Banyak sekali orang-orang di sekitar kamu Mendoktrin kamu dengan hal-hal ini, hal-hal itu, dan lain sebagainya Hidup harus begini, hidup harus begitu, dan lain sebagainya Itu yang membuat kamu lupa dengan diri kamu sendiri Padahal waktu kecil kamu tidak membutuhkan apapun Kamu bisa tetap ketawa-tawa, bahagia Bahkan ketika kamu habis nangis Kamu bisa sedetik, dua detik, kemudian kamu bisa ketawa-tawa Kadang-kadang, anak kecil itu menyelesaikan masalah dengan cara dewasa Sedangkan orang dewasa menyelesaikan masalah dengan cara anak kecil Semoga bermanfaat dan semangat bro Terima kasih telah menonton!